Selamat datang di Fakultas Kerotoran Gigi Universitas Hasanuddin. Fakultas Kerotoran Gigi dimulai sejak tahun 1968. Saat itu terjadi pertemuan antara tim dari TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Dr. Gigi Lim Jingkyat bersama dengan Dr. Gigi Halima Densikati. Pada tanggal 8 Juni 1974 ditandatangani perjanjian kerjasama antara kedua institusi Universitas Hasanuddin dengan TNI Angkatan Laut. Departemen Kerotoran Gigi Fakultas Kerotoran Gigi Universitas Hasanuddin kemudian berubah menjadi jurusan Kerotoran Gigi Fakultas Kerotoran Universitas Hasanuddin. Fakultas Kerotoran Gigi dibentuk sejak tahun 1983. Saat itu mengelola satu prodi yaitu prodi pendidikan Dr. Gigi yang terdiri atas tahapan Sarjana Kedotoran Gigi dan tahapan profesi Dr. Gigi. Terima kasih telah menonton! IPK untuk pendidikan profesi Dr. Gigi itu sudah cukup bagus ya. Kami lihat perkembangannya di tahun 2019 itu rata-rata 3,5 pada level 3,0. FKG 1. Saat ini mempunyai 21 profesor, 21 lektor kepala, 25 lektor, 16 asisten ahli, 12 NIDK dalam proses pengusulan fungsional. 28 dosen dengan kualifikasi SP2 atau konsultan, 53 dosen spesialis 1, 43 dosen doktor, 17 dosen magister. Beberapa staf doktor saat ini juga sedang menempuh pendidikan di dalam dan luar negeri. Untuk bidang kemahasiswaan, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa seperti kegiatan seni, kegiatan budaya, kegiatan olahraga, dan ada beberapa diantaranya yang berprestasi. Salah satu yang menjadi unggulan dari kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan program kreativitas mahasiswa. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan baik dari segi proposal, baik dari segi didanai maupun hasil yang didapatkan oleh mahasiswa kita. Untuk kegiatan selanjutnya adalah program mahasiswa wirausaha atau yang disingkat dengan PMW. Program ini mahasiswa diajarkan bagaimana membuat suatu usaha yang dari hasil usaha itu nantinya dapat dijual di masyarakat. Terima kasih telah menonton!